Di babak 32 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan ganda putri Cainis Taipei, Xieh Pei Shan, Hung Enzu, dengan skor 21.17, 22.24, dan 21.15 dalam durasi 1 jam 25 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Febriana Amalia akan melawan ganda putri Cainis Taipei, Jiang Yihua, Li Ziking. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 besar tunggal putri, putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Cainis Taipei, Huang Yusun, dengan skor 21.4, dan 21.9 dalam durasi 25 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, putri Kwe akan melawan pemain Cainis Taipei, Tung Chiotong. Rekor pertemuan 0-0. Dan di babak 32 besar tunggal putri, Komang Ayu Cahya Dewi harus kalah dari pemain Cainis Taipei, Liang Tingyu, dengan skor 21.13, 19.21, dan 21.23 dalam durasi 1 jam 4 menit. Sementara itu, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mendapatkan bayi di babak pertama, sehingga otomatis melaju ke babak 16 besar. Di hari pertama Korea Masters 2024, Fikri Daniel berhasil mengalahkan Kang Hai Sing, Aron Tai, dengan skor 22.20, dan 21.17. Sabar Reza, berhasil mengalahkan ganda putri Cainis Taipei, Chen Zirei, Lin Yu Chieh, dengan skor 21.19, 10.21, 21.18. Dan Jesita Febi, harus kalah dari ganda putri Cainis Taipei, Huling Fang, Zheng Yu Chieh, dengan skor 14.21, dan 12.21. Terima kasih telah menonton!